Terbesar di dunia, saya menyimpulkan semuanya pusing, semuanya pusing. Benar, saya melihat kerutan wajahnya tambah semuanya, rambutnya di sini tambah putih semuanya. Dan memang situasi global ini confirm, tidak pasti, masih tidak pasti. Rewet, komplikated, sulit dihitung, sulit diprediksi. Tidak ada yang bisa menghitung, memprediksi akan berada di angka berapa, tidak jelas. Sehingga tadi semuanya pusing. Misalnya satu saja, harga minyak, siapa yang bisa menentukan? Saya tanya, produsen-produsen minyak yang gede-gede, tidak bisa memprediksi. Dan akan di-cap harga minyak lebih menyulitkan lagi, menghitungnya nanti seperti apa. Oleh sebab itu, di 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tetapi tetap hati-hati dan waspada. Yang pertama, menurut saya ekspor, ekspor Indonesia. Yang tahun ini, tahun yang lalu melompat sangat tinggi sekali, tapi hati-hati, tahun depan bisa menurun. Karena problem di Tiongkok yang belum selesai. Sehingga ekonomi mereka juga turun. Karena policy no COVID. Kemudian di Uni Eropa juga sama. Pelemahan ekonomi pasti. Resesinya kapan? Tinggal ditunggu saja, kita tunggu saja. Pelemahan ekonomi pasti. Di Amerika juga sama. Fight fund rate, terus naik. Artinya itu ngerim pertumbuhan. Artinya ekonominya pasti akan melemah. Ekspor kita ke sana juga gede banget. Ekspor kita ke Tiongkok, ke Cina itu gede banget. Uni Eropa juga gede. Sebab itu hati-hati. Sampai jumpa. Tiongkok! Terima kasih. Terima kasih.